Saudara para pengusaha kelapa sawit dan organisasi petani produsen mengampanyekan sisi lain dari kelapa sawit yang selama ini dipandang negatif oleh banyak pihak. Kampanye diharapkan bisa membuat petani mendapatkan banyak keuntungan. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Indonesia Update hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah dari tekanan itu juga menjadikan, mengharuskan seluruh pelaku industri sawit itu menjalankan operasional perkebunan sawit secara berkelanjutan. Nah sedangkan untuk memperoleh sertifikasi sawit berkelanjutan itu harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Nah untuk itu Pamoing Barometer menginginkan bahwa petani juga memperoleh keuntungan yang sama. Jadi selain dari perusahaan yang memperoleh branding dari isu pengelolaan sawit berkelanjutan, petani mendiri juga memperoleh itu. Karena mereka juga sama-sama tertekan dengan penekanan global bahwa mereka harus berkelanjutan juga. Tetapi petani juga bisa memperoleh manfaat dari proses itu. Dengan kampanye ini diharapkan petani mendapatkan banyak manfaat, terutama manfaat nilai untuk distribusinya lebih luas untuk petani sawit mandiri.